Audio Jungle Oke, jumpa kembali di kanal Youtube Uko Setipayan Pada kesempatan ini Saya berada di belakang sekolah ya Tepatnya di belakang SMA Santo Petros Ketapang Nah, seperti yang teman-teman lihat pada video ini Tepat di depan sana Ini adalah hidroponik ya Jadi kebun yang menggunakan sistem hidroponik Namun sayangnya saat ini Kebun hidroponiknya terbengkalai Karena Kita masih belum menemukan formula Untuk sumber nutrisi ya Pada hidroponik ini Karena ini langsung terintegrasi ya Sebenarnya dengan Kolam biovlog Nah, kalau teman-teman lihat Ini adalah kolam biovlog kita Yang juga saat ini terbengkalai ya Ini sebenarnya kolam biovlog kita ini kurang lebih Ada Ada 10 buah ya Teman-teman bisa lihat ini Nah, teman-teman Sebenarnya Nah, hidroponik kita ini Air diambil itu dari Kolam biovlog ini Dari kolam-kolam biovlog ini Tapi karena posisinya kolam biovlognya juga Tidak ada lagi Ikan lele yang kita pelihara Sehingga hidroponiknya juga Sementara kita berhentikan Nah Oke, teman-teman Oke Nah, inilah kolam biovlog kita ya Sangat sayang sekali sebenarnya Kolam biovlognya Sementara tidak difungsikan Nah, sebenarnya teman-teman Kita juga disini punya kolam besar ya Nah, ini Kalian teman-teman lihat Ini kolam besar Hanya kita sudah coba ya Untuk mengambil air Dari kolam besar ini Disalurkan ke Kebun hidroponik Tetapi memang Kualitas airnya Kurang baik ya Kalau kita prediksi Karena Kemungkinan besar ya Karena disini Banyak sekali Pemohonan di atas kolam ini Dan daun-daun Pohon ini Jatuhnya pas ke dalam kolam Jadi kami memprediksi Tingkat keasaman air ini tinggi Nah, teman-teman bisa lihat ini Nah, sehingga Air yang disalurkan ke Kebun hidroponik ini Kurang maksimal Jadi tanaman di hidroponiknya Tidak tumbuh Tumbuh subur ya Ini air kolam Kolam besar ya Nah Sementara Seperti yang Saya katakan tadi Ini kolam-kolam biofloknya Tidak difungsikan Karena juga ada kendala Kita sudah coba Untuk pelihara lele Dalam beberapa waktu Bulan yang lalu ya Dan Kita juga melihat bahwa Cukup banyak juga Ikan lelenya yang Mati ya Bibit lelenya Kita pernah misalnya Tabur 800 ekor Yang bisa bertahan itu Ya sekitar 5 sampai 600 Ekoran ya Yang masih bisa bertahan Ini diameternya Kurang lebih 2 meter setengah ya Kemudian Untuk tingginya Ini kurang lebih 1 meter Untuk kolam bioflok kita Jadi teman-teman Kita juga belum menemukan ini Formula atau jurus Gitu Atau trik Ya Untuk memelihara Ikan lele Dengan menggunakan Sistem Bioflok Jadi Kolam bioflok Dengan kebun hidroponik Ini memang Berkesinambungan ya Jadi Harusnya Air dari Kolam bioflok Ini bisa kita sedot Untuk mengisi Air di Kebun hidroponik Dan dulu pernah Kita coba Memang Hasil dari Kebun hidroponik Ini cukup Baik ya Karena Sumber Nutrisi Pada airnya Tinggi Diambil dari Sisa-sisa Kotoran Di Kolam bioflok Yaitu Bibit Atau Ikan Lele Yang kita belihara Oke teman-teman Sekian dulu Informasi yang dapat Saya bagikan Intinya masih perlu banyak belajar Terutama penggunaan Sistem hidroponik Berkebun dengan cara Sistem hidroponik Dan Menggunakan Sistem kolam Bioflok Oke Tetap dukung terus Kanal youtube Niko Stipe Dengan cara Like Comment Dan subscribe Serta bagikan Terima kasih Orang-orang baik Selamat menikmati